Selama operasi berantas jaya 2012, sebanyak 396 preman di buku petugas kriminal umum Polda Metro Jaya. Selain itu, petugas juga menyita 23 senjata api yang digunakan pelaku untuk melakukan aksinya. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikuanto mengatakan, operasi berantas jaya yang digelar sejak tanggal 4 hingga 13 Februari dilakukan untuk menekan angka kejahatan. Sebab belakangan ini pelaku kejahatan kualitasnya semakin meningkat, diantaranya dengan menggunakan senjata api. Menurut Rikuanto, salah satu senjata api yang disita merupakan senjata organik milik anggota Pores Jakarta Timur yang digunakan untuk merampok SPBU di Condet, Keramat, Jati. Selain itu, senjata tersebut sebagian senjata rakitan atau air sopgan yang berasal dari pasar gelap. Rikuanto mengatakan, kendala melacak pembuatan senjata karena umumnya pemakai membeli dari orang yang tidak dikenal, sehingga terputus pada pemakai saja. Dengan adanya operasi semacam ini, diharapkan angka kejahatan di ibu kota akan menurun. Sementara pihaknya tetap masih akan melakukan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk memberikan rasa aman di masyarakat. Dari Jakarta, Din Widodo, Poskota TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.